Kita lanjutkan ke pertemuan tanggal 28 Februari di mana luka nyanyasafika mengalami hipergranulasi atau pertumbuhan daging yang meledihi dari tepi luka dan hal ini bisa merugikan karena akan menghambat pertumbuhan epintel atau kulit baru. Halo Sobat Luker, selamat datang di channel Woon Hunter. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan luka nyanyasafika. Di pertemuan sebelumnya kita memberikan kolagen pada luka nyanyasafika dengan harapan jaringan sehat akan tumbuh lebih cepat. Mungkin teman-teman bisa lihat di gambar berikut. Selanjutnya kita akan beralih ke perkembangan luka nyanyasafika pada tahun 22. Seperti biasa kita mulai dengan pencucian luka kemudian dilunjukkan dengan proses ozonisasi selama 15 menit dan dilunjukkan dengan membuang jaringan-jaringan yang tidak diperlukan di area luka seperti biofilm atau tempukan kuman menggunakan teknik mechanical debris demand yang dibantu dengan finsal. Hari ini kita menemui luka baru di jari manis yang nyanyasafika akibat lecet dan iritasi Oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan memberikan dressing yang disebut dengan skin barrier untuk melindungi kulit sekitar luka dari lecet tersebut. Dan untuk area lukanya kita memberikan salop metofazine merah dan foam. Selanjutnya kita memberikan lotion untuk kulit sekitarnya untuk menghindari kering yang dapat menimbulkan lecet. Kemudian Kita lanjutkan ke pertemuan tanggal 28 Februari di mana luka nyanyasafika mengalami hipergranulasi atau pertumbuhan daging yang meledihi dari tepi luka dan hal ini bisa merugikan karena akan menghambat pertumbuhan epitel atau kulit baru. Untuk mengatasi hipergranulasi tersebut kita melakukan pemotongan atau pengguntingan pada area granulasi atau daging yang berlebih tadi untuk agar supaya epitel atau kulit baru dapat tumbuh optimal. Selanjutnya di pertemuan 7 Maret 2024 Kondisi luka nyanyasartika sudah menunjukkan progres yang baik di mana ukuran luka menjadi lebih kecil karena pertumbuhan kulit yang semakin baik lecet-lecet di sekitar luka juga sudah hilang kemudian biofilm atau tumpukan kuman yang terdapat pada luka yang sebelumnya tebal hari ini sudah sangat tipis dan permasalahan hipergranulasi juga sudah membaik setelah kami gunting dan ditekan dengan foam di pertemuan sebelumnya. Dan untuk perkembangan luka lecet di jempol kaki kanan nyanyasartika pada pertemuan hari ini sudah jauh lebih baik Kami mengaplikasikan Medcovacine Healthy Lotion untuk menjaga kelembapan di kaki nyanyasartika Dan harapannya untuk pertemuan selanjutnya kondisi luka nyanyasartika akan semakin menunjukkan progres yang baik Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu perkembangan luka di episode selanjutnya Bye-bye Bye-bye selamat menikmati